Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Hari ini saya senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara Kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang Terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga Kita bisa membaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18 Tetapi kesempatan ini saya akan membaca khusus ayat 17 dan 18 saja Ayat-ayat berikutnya sudah bisa membaca di rumah saudara sendiri Demikian firman Tuhan saya bacakan Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu waspadalah Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Surat 2 Petrus pasal yang ketiga adalah surat yang ditulis oleh Petrus Untuk memperingatkan orang-orang percaya Anak-anak Tuhan bahkan buat kita gereja Tuhan hari ini Bahwa ada bahaya ada ancaman yang mengancam keadaan kita Iman kita sebagai orang percaya Bahwa Petrus coba menampilkan tentang pengejek-pengejek yang akan muncul di akhir zaman Mereka mengejek tentang semua yang dikatakan oleh firman Tuhan Bahkan mereka mengatakan begini bahwa kita melakukan kesalahan kita melakukan dosa itu adalah hal yang biasa Kenapa? Karena ternyata begini waktu kita melakukan kesalahan toh Tuhan tidak menghukum kita Tidak ada hukuman Artinya begini gak ada kesalahan yang perlu kita takuti Gak ada dosa yang perlu kita takuti Semuanya biasa-biasa saja Petrus mengingatkan buat gereja Tuhan Jangan sampai kita terperdaya Jangan sampai kita mau terseret oleh kesesatan orang-orang seperti ini Dan bagaimana caranya supaya kita tidak terseret oleh kesesatan pengejek-pengejek yang akan muncul di akhir zaman Yang mengejek semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Mereka punya seribu satu alasan untuk menolak kebenaran firman Tuhan Dan firman Tuhan katakan Kamu jangan sampai terseret Petrus mengingatkan buat setiap kita dalam bacaan kita hari ini Bagaimana caranya supaya kita tidak terseret oleh pengejek-pengejek akhir zaman ini Kita tidak terseret dalam kesesatan mereka Firman Tuhan katakan Bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu Salah dikasih Tuhan Gak ada cara lain yang bisa menolong kita Supaya kita tidak tersesat dalam hiruk pikuk dunia yang semakin hari semakin jahat hari ini Kecuali kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Nah saya mau katakan begini Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Tidak ada cara lain Kita harus menyediakan diri kita Untuk diajar Kita harus menyiapkan diri kita Menjadi murid-muridnya Tuhan Murid yang mau diajar Mau dididik Karena saya percaya begini Cuma orang yang mau diajar oleh Tuhan Yang akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Godaan boleh datang Banyak sekali orang bisa menyesatkan kita hari ini Tetapi saya percaya begini Murid-murid Tuhan tidak akan pernah bisa disesatkan Karena kita mau menyiapkan diri kita Untuk terus diajar Untuk dibawa kepada kebenaran Bapak Ibu Sani kasih Tuhan Saya tidak tahu Mungkin ada satu dua diantara saudara hari ini Sedang bingung Sedang ragu dengan iman saudara Dengan kebenaran firman Tuhan Yang saudara selama ini yakini Saudara mulai ragu mulai bimbang Hari ini saya mengatakan begini Jangan pernah ragukan firman Tuhan Mungkin yang saudara butuhkan adalah begini Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Siapkan dirimu Biarkan dirimu dibawa menjadi murid-murid Tuhan Supaya engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Cuma dengan itulah Kita akan selamat dari kesesatan Dunia semakin sesat hari-hari ini Tapi saya percaya Kalau kita jadi murid Tuhan Kita akan diselamatkan Karena kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Tuhan dipermuliakan lewat hidup siap kita Mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga Kami tahu kami sedang hidup di tengah-tengah dunia Yang semakin hari semakin jahat Dunia yang semakin sehari semakin gelap Begitu banyak orang yang hari-hari ini ada di sekitar kami Dan mulai meragukan firman Tuhan Mulai meragukan keberadaan Tuhan Mereka coba menarik kami Coba menyesatkan kami Tapi hari ini kami orang-orang yang sudah diselamatkan Orang-orang yang sudah menerima kebenaran Kami gak mau disesatkan Tuhan Kami gak mau terseret oleh mereka Tuhan Oleh sebab itu pesan firman Tuhan buat kami hari ini Kami harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Bagaimana caranya supaya kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Kami harus menyiapkan diri kami Menyediakan diri kami Tuhan Menjadi murid Tuhan Hari ini kami berdoa Bapak Kami mau jadi murid Tuhan Kami mau Tuhan tuntun kami Tuhan ajar kami Tuhan didik kami Jadikan kami murid-muridmu yang sejati Supaya kami tidak pernah disesatkan Tuhan Terima kasih Bapak Kami tahu kekuatan kami terbatas Tapi kami tahu kalau ada firmanmu Ada kebenaranmu dalam hidup setiap kami Tuhan Kami mengenal Tuhan dengan benar Kami percaya kami akan diselamatkan dari kesesatan Yang sedang melanda dunia ini Terima kasih Bapak Surgawi Hamba berhenti bicara tapi hamba percaya Firmanmu akan mengerjakan kehendak Tuhan Dalam hidup setiap kami Terpuji langkau Tuhan Dari kekal sampai kekal Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Kami bersyukur buat firmanmu hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Jangan mau disesatkan Jadilah murid Kristus Jadilah murid Kristus Maka